Tim gabungan telah dibentuk oleh Polri untuk menangani kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J.D. Rumah Dinas Kadif Propam Irjan Polver di Sampo. Bakar psikologi forensik Reza Indragiri menduga ada hal lain yang melatar belakangi pembentukan tim gabungan tersebut. Pihaknya juga menduga ada kode senyap yang digunakan oleh antar anggota polisi. Kecerigaannya muncul lantaran kasus ini melibatkan sesama anggota kepolisian, jadi seharusnya tak ada kendala bagi kepolisian untuk melakukan investigasi. Munculnya disakan pembentukan tim gabungan itu karena munculnya sangkaan terhadap integritas dan profesionalisme institusi kepolisian. Dikutip dari kompas.com Jumat 15 Juli 2022, di sisi lain Reza tak memungkiri pihaknya menemukan fenomena code of silence atau kode senyap dalam kajian psikologi forensik. Ia menambahkan fenomena ini marak terjadi di berbagai institusi kepolisian di banyak negara. Code of silence merupakan kecenderungan sesama polisi menutupi kesalahan sesama kolega, termasuk melindungi atasan untuk menjaga nama baik institusi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sebenarnya hal itu menjadi sebuah tujuan yang baik, namun kerap dilakukan dengan cara yang keliru dengan code of silence. Menurut Reza, pembentukan tim gabungan masuk akal apabila ada korban sipil ataupun melibatkan pihak luar institusi. Namun Reza melihat pihak yang terlibat sejauh ini seluruhnya adalah personal polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!